Kualitas aspal Jalan Jambi Kota Semra saat ini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, aspal yang baru dikerjakan pada anggaran 2020 tersebut sudah banyak yang terkelupas. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Umar Farud, menunturkan. Pihaknya telah membahas persoalan tersebut di badan anggaran atau banggar DPRD Kota Jambi, dan juga telah mempertanyakan hal tersebut kepada Dinas PUPR Kota Jambi. Dirinya mengatakan pihak PUPR telah memberikan alasan-alasan terkait kualitas aspal tersebut. Salah satunya yakni kultur kawasan seberang, yang mana sebagian pembangunan jalan seberang dilakukan dengan penimbunan. Selain itu, Farud juga mengatakan ada indikasi kualitas aspal dari perusahaan yang kurang bagus, serta ada aja kajian teknis awal perencanaan yang kurang pas. Dirinya juga menambahkan saat ini jalan di kawasan seberang masih dalam masa perawatan, yang artinya pihak ketiga harus bertanggung jawab untuk memperbaiki aspal-aspal yang saat ini sudah rusak. Terindikasi pun menurut orang aspalnya pun kurang bagus. Itu juga sudah disampaikan kepada pihak terkait untuk meniaulang pembangunan jalan yang ada di seberang. Pembangunan ini tidak terlepas dari perencanaan awal. Kalau perencanaan awalnya kurang pas, pasti berat-ibat dari pembangunan yang akan dilaksanakan.